Hari pertama masuk sekolah, 69 pelajar dari dua sekolah berbeda ditangkap polisi saat akan tawuran di kawasan Balarajak, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin Petang. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seorang pemuda tepergok mencuri pakaian dalam wanita dan nyaris diamuk masa. Jember, Jawa Timur, seorang pria asal dusun sumber kelopo Jember, Jawa Timur, minggu pagi diamankan polisi dari amukan warga setelah ketahuan mencuri pakaian dalam wanita milik tetangganya. Meski ia mengaku baru sekali mencuri pakaian dalam, menurut warga dalam dua bulan terakhir, banyak pakaian dalam hilang ketika sedang dijemur. Polisi yang menggelar olah TKP pada minggu sore akhirnya mengungkap bahwa pelaku sudah belasan kali mencuri pakaian dalam di lokasi yang berbeda. Aparat purbana Senin pagi memutuskan tidak menahan pelaku, namun membawanya ke psikiater. Hari pertama masuk sekolah, 69 pelajar dari dua sekolah berbeda ditangkap polisi saat akan tawuran di kawasan Balarajak, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin Petang. Sebelumnya aksi mereka diketahui setelah petugas cyber Polresta Tangerang menemukan akun media sosial yang memperlihatkan para pelajar akan melakukan tawuran. Puluhan pelajar ini pun menangis saat dijemput orang tua mereka di Polresta Tangerang. Mirisnya aksi tawuran ini diketahui sebagai tradisi bagi siswa baru, dari kakak kelas dan para alumni untuk masuk ke dalam kelompok tawuran. Seorang pria memakai atribut ojek online terekam kamera pengawas mencuri empat buah tabung LPG 3 kg di sebuah warung masakan Padang di kawasan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam aksinya pelaku sempat menggeser salah satu kamera pengawas agar aksinya tak terekam. Menurut kesaksian korban pada Senin, kejadian pencurian ini terjadi pada minggu pagi saat seluruh penghuni warung tersebut sedang tertidur pulas. Korban memilih untuk tidak melapor kepada pihak polisi, namun korban menyebarkan video aksi pelaku ke media sosial untuk memberikan efek cerah.